Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan Terkait dengan urut-urutan alur Dari pendaftaran kip kuliah Hingga menjadi mahasiswa Harapannya dengan kita menyajikan urut-urutan Secara holistik, secara umum Nanti teman-teman punya landasan Dari mana harus memulai proses pendaftaran kip kuliah ini Sehingga tentu nanti ada gambaran Pemahaman Bahwa oh ternyata kip kuliah itu seperti ini Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dasar Yang kemudian terlontar Akan tetapi video ini tentu tidak bisa merangkum Penjelasan yang holistik Yang secara lengkap Maka dan daripada itu teman-teman tetap harus Menonton atau menggali informasi Terkait dengan syarat dan ketentuan kip kuliah Yang telah kita upload di video sebelumnya Dan yang selalu kita ulang-ulang Bahwa kip kuliah ini berbeda dengan kip SMA Sederajat Beda dengan kip SMK Beda dengan kip Madrasa Alia Sehingga teman-teman Pemilik kip SMA Maupun pemilik kip SMK Madrasa Alia Juga harus taat Alor prosedurnya Harus membuat akun Kartu KIP Sewaktu SMA sederajat itu Hanya sebagai dokumen pendukung Nah ketika kalian pengen dapat kip kuliah Maka harus ikut alurnya Dan alur pertama yang harus Dilakukan bagi teman-teman Yang pengen mendapatkan kip kuliah Ialah ikut mendaftar secara online Untuk teman-teman yang mau kuliah Di kampus-kampus di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Maka teman-teman wajib Membuat akun Di websitenya Kipkuliah.kemedikbud.go.id Tanpa memiliki akun Tanpa mendaftar di websitenya Kip kuliah ini Teman-teman tidak akan Dinominasikan Atau tidak akan bisa Mendapatkan kip kuliah Maka teman-teman Nanti Baik itu lulusan 2023 Maupun lulusan Beberapa tahun sebelumnya Yang bisa mendaftar Silahkan nanti ketika jadwal Pendaftaran Kipkuliah 2023 dibuka Segera melakukan Pendaftaran Pembuatan akun Lengkapi isian datanya Dari biodata Sampai dengan Seleksi yang ingin Kalian ikuti Jadi teman-teman Ketika kalian mendaftar Mendaftar di kip kuliah Maka Harus satu paket Dengan seleksinya Ketika kalian Mendaftar kip kuliah Saja Tanpa mengikuti Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Baik itu negeri Maupun swasta Yang menyelenggarakan kip kuliah Maka pendaftaran akun Kip kuliah Kalian itu Sia-sia Jadi step pertama Harus punya akun kip kuliah Step kedua Harus mengikuti Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Yang Disitu Perguruan tingginya Menyelenggarakan kip kuliah Di antara Jalur seleksi Itu Ialah Ada SNPP Ada SNPT Ada jalur Mandiri PTN Di beberapa perguruan Tinggi negeri Yang Nanti masih membuka Kip kuliah Di jalur Mandiri Dan juga Ada Kip kuliah Melalui Seleksi Jalur Mandiri PTS Khusus untuk SNPP Dan SNPT Ini teman-teman Harus punya Akun SNPMB Tanpa Akun SNPMB Teman-teman Tidak bisa Mendaftar Di SNPP Atau SNPT Nah Registrasi akun SNPMB Pada tahun 2023 Ini Nanti Start Dimulai Pada 16 Januari 2023 Sehingga Ketika Misalnya Nanti Jadwal Pendaftaran Kip kuliah Belum Dibuka Sedangkan Pendaftaran Akun SNPMB Dibuka Terlebih Dahulu Teman-teman Teman-teman Boleh Membuat Akun SNPMB Lebih Dahulu Akan Tetapi Harus Dipastikan Sebelum Membuat Akun SNPMB Tidak Boleh Ada Masalah NISN Data Nama Kalian Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamen Dan Nama Ibu Kalian Wajib Cocok Dengan Data NIK Yang Ada Di Kartu Keluarga Ini Menjadi Penting Untuk Mengantisipasi Karena Untuk Mendaftar Di Kip Kuliah Di Websitenya Kip Kuliah .com .go.id Itu Membutuhkan Setidaknya 3 item Data Penting Yakni Kalian Diminta Memasukkan NISN Kemudian NPSN Dan NIK Disamping Nanti Diminta Memasukkan Email Sedangkan Kalau Untuk Membuat Akun SN PMB Kalian Cukup Diminta Masukkan NISN Dan NPSN Ketika NISN Kalian Ada Masalah Dengan NIK Di Pendaftaran SN PMB Itu Tidak Terdeteksi Masalah Karena Tidak Dipergunakan Data NIK Itu Tetapi Ketika Kalian Mendaftar Kip Kuliah Dan Kemudian Ada Data Yang Keliru Antara NIK Dan NIK Secara Otomatis Kalian Tidak Bisa Mendaftar Kip Kuliah Maka Ancang-ancang Kita Antisipasinya Ketika Nanti Jadwal Pendaftaran Akun SN PMB Dibuka Lebih Dulu Daripada Jadwal Pendaftaran Akun Kip Kuliah Teman-teman Yang Mau Mendaftar Di SNPP Silahkan Dipastikan Dulu NISN Sedangkan Untuk Teman-teman Yang Tidak Bisa Mendaftar Di SNPP Kita Sarankan Tidak Segera Membuat Akun SNPMB Sepanjang Waktunya Masih Dibuka Agak Panjang Nah Teman-teman Yang Hanya Bisa Mendaftar Di SNPT Silahkan Nanti Alurnya Lebih Baik Membuat Akun Kip Kuliah Terlebih Dahulu Baru Membuat Akun SNPMB Hal ini Untuk Mengantisipasi Kegagalan Pendaftaran Kip Kuliah Ketika Pendaftaran Kip Kuliah Gagal Maka Kalian Bisa Mengajukan Perbaikan NISN Ke Operator Dapodik Sekolah Masing-masing Untuk Kelas 12 Dan Ke Websitenya Verval Bagi Teman-teman Gapier Dan Ketika Perbaikan Itu Sudah Disetujui Baru Kalian Membuat Akun Kip Kuliah Dan Ketika Lancar Maka Kalian Lanjutkan Mendaftar Di Akun SNPMB Kenapa Pembuatan Akun Kip Kuliah Ini Menjadi Penting Harus Valid Karena Ketika Kalian Mendaftar Di SNPB Dan SNPT Nanti Ada Penyambungan Data Sinkronisasi Data Antara Data Kip Kuliah Ke Datanya Akun SNPMB Kalian Ketika Ada Perbedaan Misalnya NISN Nama Antara Kip Kuliah Dan Akun SNPMB Secara Otomatis Transfer Data Informasi Kip Kuliah Ke Akun SNPMB Tidak Akan Cocok Tidak Akan Keterima Dan Tidak Akan Terdeteksi Ketika Tidak Terdeteksi Maka Secara Otomatis Kalian Tidak Ditandai Sebagai Pelamar Kip Kuliah Untuk SNP Yang Tidak Ditandai Sebagai Pelamar Kip Kuliah Otomatis Nanti Ketika Keterima Dianggap Sebagai Mahasiswa Reguler Sedangkan Untuk SNPT Tidak Hanya Dianggap Sebagai Mahasiswa Reguler Saja Akan Tetapi Juga Pendaftaran SNPT Berbayar Maka Nanti Ketika Teman-teman Mau Daftar SNPT Kok Ada Tagihannya Jangan Buru-buru Diselesaikan Pendaftarannya Berarti Ada Yang Keleru Dalam Alur Pendaftaran Kip Kuliah Seperti Itu Nah Tadi Disamping SNP PSNPT Ada Mandiri PTN Mandiri PTN Itu Baik Politeknik Negeri Maupun Universitas Negeri Maupun Institut Negeri Tidak Banyak Nanti Kita Akan Update Kampus Mana Saja Yang Buka Kip Kuliah Di Jalur Mandiri Pada Saatnya Kalau Mandiri PTS Tentu Itu Bergantung Pengumuman Masing-masing PTS Jadi Nanti Dicermati PTS Punya Banyak Jalur Dan Di Antara Jalur Jalur Yang Ada Di PTS Itu Jalur Biasiswa Di Beberapa PTS Besar Jalur Biasiswanya Juga Banyak Ada Dua Fa Ada Prestasi Ada Kemudian Dari Yayasan Dan Sebagainya Maka Nanti Disimak Yang Ada Kip Kuliah Seleksi Mandiri PTS Yang Memang Secara Khususus Menandai Ini Jalur Seleksi Untuk Pelamar Kip Kuliah Biasanya Seperti Itu Kemudian Ketika Mengikuti Seleksi Maka Kalian Harus Lolos Misal Teman Teman Mendaftar Di SNBB Ternyata Tidak Lolos Berarti Silahkan Nanti Coba Di Jalur Selanjutnya Jalur Lainnya Misal Nyoba Di Jalur SNBT SNBT Tidak Keterima Jalur Mandiri Baik Itu PTN Maupun PTS Ada Juga Yang Mungkin SNBT Jadwal Berbarengan Dengan Jalur Mandiri PTN Tertentu Itu Apakah Boleh Daftar Dua Saya Coba Daftar Kipuliah Di SNBT Sekaligus Daftar Jalur Mandiri Prestasinya IPB Misalnya Atau Misalnya Jalur Mandirinya UNS Misal Seperti Itu Tidak Apa Apa Jadi Kalian Diberi Kesempatan Untuk Mengikuti Banyak Seleksi Dari Banyak Seleksi Itu Mana Yang Keterima Kan Belum Tentu Ketika Kalian Mengikuti Lebih Dari Satu Seleksi Belum Tentu Kalian Keterima Makanya Diberi Peluang Silahkan Mendaftar Di Berbagai Jalur Seleksi Yang Memungkinkan Kalian Keterima Disitu Dan Ketika Kalian Keterima Disitu Nanti Ada Kip Kuliah Ya Catatannya Boleh Mendaftar Di Banyak Jalur Seleksi Ya Catatannya Adalah Jalur Seleksi Itu Harus Ada Kip Kuliah Ketika Jalur Seleksi Yang Kalian Masuki Tidak Ada Kip Kuliah Sia 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 Kemudian Untuk Biaya Pendaftaran SNPP Ini Kan Gratis SNPT Untuk Plamar Kip Kuliah Yang Memilih Jurusan Di Luar UIN Itu Gratis Biaya Pendaftaran Tapi Kalau Kalian Mendaftarnya Di UIN Maka Harus Berbayar Karena Mekanisme Kip Kuliah Di Kementerian Agama Dan Kip Kementerian Pendidikan Itu Berbeda Kemudian Untuk Mandiri PTN Secara Umum Berbayar Biaya Pendaftarannya Mandiri PTS Ada Yang Bayar Ada Yang Gratis Seperti Itu Lalu Kalian Wajib Keterima Kan Misalnya Keterima SNPP Wajib Daftar Ulang Kalau Kalian Keterima Di SNPP Dan SNPT Maka Biasanya Ketika Kalian Daftar Ulang Itu Tidak Ada Takihan UKT Atau SPP Di Beberapa Jalur Mandiri Itu Juga Demikian Jalur Mandiri PTN Dan PTS Juga Demikian Cuman Ada 1-2 PTN PTS Yang Ketika Kalian Daftar Ulang Itu Diminta Bayar Kalau PTN Dan PTN Menjanjikan Ada Kip Kuliah Itu Tidak Masalah Tapi Kalau PTS Tolong Hati-hati Agak Lebih Selektif Kalau PTN Itu Aturan Mainnya Gini Misalnya Kalian Keterima Di Jalur Mandiri Kemudian Diminta Bayar UKT Dulu Maka Nanti Ketika Seleksi Kip Kuliah Berlangsung Dan Kalian Dinyatakan Lolos UKT Dikembalikan Tapi Kalau Di PTS Tidak Ada Jaminan UKT Yang Pernah Kalian Bayarkan Itu Dikembalikan Walaupun Kalian Lolos Sebagai Penerima Kip Kuliah Setelah Daftar Ulang Nanti Kip Kuliah Masuk Babak Selanjutnya Pelamar Kip Kuliah Baru Benar-benar Diseleksi Ketika Kalian Sudah Keterima Dan Sudah Mengikuti Proses Daftar Ulang Setidaknya Ada Tiga Seleksi Yang Secara Umum Dilakukan Oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Kip Kuliah Seleksi Itu Adalah Seleksi Berkas Jadi Administrasi Kelengkapan Berkas Sarat-Saratnya Jadi Nanti Sebisa Mungkin Tunjukkan Sarat-Sarat Yang Meyakinkan Yang Bisa Mendukung Bahwa Kalian Memang Kategori Yang Layak Kategori Tidak Mampu Dan Berprestasi Yang Layak Mendapatkan Biasis Wakil Kuliah Ini Di Samping Seleksi Berkas Biasanya Untuk Melakukan Validasi Data Itu Juga Dilakukan Wawancara Wawancara Bisa Online Bisa Dikoordinir Di Satu Tempat Di Satu Ruangan Kampus Tersebut Kemudian Ketika Dirasa Wawancara Masih Menimbulkan Keraguan Status Kalian Maka Perlu Survei Lapangan Kalau Di Zaman Corona Survei Itu Kadang Melalui Video Call Kalian Diminta Memutari Rumah Kalian Kemudian Lantainya Gimana Ruang Tamunya Gimana Nanti Dinilai Oleh Kampus Proses Seleksi Antara Kampus Satu Dan Kampus Lainnya Itu Beda Waktunya Beda Beda Kadang Teman Yang Mungkin Sudah Keterima SN BB Lebih Awal Diseleksi Lebih Awal Ada Juga Yang Sudah Keterima SN BB Itu Tidak Diseksi Seleksi Kip Kuliah Nunggu Teman SN BT Masuk Dulu Yang Dinyatakan Lolos Siapa Saja Dan Pelamar Kip Kuliah Kemudian Dijadikan Satu Dijadikan Satu Baru Diseleksi Ada Yang Modul Seperti Itu Kadang Kamu Sebelah Sudah Ada Pengumuman Siapa Yang Lolos Setelah Hasil Seleksi Kip Kuliah Tapi Kampus Kalian Masih Belum Ada Kabar Pengumuman Kip Kuliah Kapan Dan Perlu Ditegaskan Yang Melakukan Seleksi Kip Kuliah Ini Bukan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Langsung Melainkan Tugas Dan Wawonannya Diberikan Kampus Masing-masing Artinya Yang Menentukan Siapa Yang Lolos Siapa Yang Tidak Lolos Siapa Yang Layak Direkomendasikan Sebagai Penerima Kip Kuliah Itu Masing-masing Kampus Nah Tingkat Kesulitan Seleksi Kip Kuliah Ini Juga Bergantung Pada Kuota Kip Kuliah Yang Diberikan Di Kampus Masing-masing Ketika Kuotanya Sedikit Maka Jurusan Terakreditasi C Teman-teman Yang Mendaftar Di Jurusan Terakreditasi C Bisa Saja Tidak Mendapatkan Kuota Kip Kuliah Karena Prioritas Kip Kuliah Sejak Tahun Kemarin Sejak Tahun 2022 Itu Memprioritaskan Ke Teman-teman Yang Keterima Di Jurusan Terakreditasi A Dan B Jadi Semakin Sedikit Kuota Kip Kuliahnya Maka Sistem Seleksinya Semakin Ketat Jenjang Seleksinya Semakin Banyak Ada Juga Kampus Yang Hanya Seleksi Berkas Dan Wawancara Saja Gara-gara Kuotanya Sangat Banyak Yang Keterima Dari Kip Kuliah Dari Pelamar Kip Kuliah Dari Berbagai Jalur Yang Ada Itu Sangat Sedikit Seperti Itu Juga Lalu Setelah Seleksi Maka Nanti Akan Ada Penetapan Siapa-siapa Yang Dinyatakan Sebagai Penerima Kip Kuliah Dinyatakan Lewat SK Rektor Biasanya Diumumkan Nah Ini Saya Sebutkan Hasil Kip Kuliah Dipengaruhi Oleh Kuota Kip Kuliah Masing-masing Perguruan Tinggi Jadi Tidak Bisa Dibandingkan Kuota Kip Kuliah Banyak Kuota Di kamus Kamu Bisa Sedikit Jadi Penetapan Ini Juga Sekarang Bisa Dicek Ketika Nanti Kalian Dinyatakan Sebagai Masjid Penerima Kip Kuliah Nanti Di Akun Kip Kuliah Kalian Masing-masing Juga Ada Keterangan Penetapan Dan Disitu Nanti Secara Bertahap Ketika Resmi Sebagai Penerima Maka Kalian Akan Dibuatkan Buku Rekening Kip Kuliah Buku Rekening Ini Nanti Diusulkan Untuk Proses Pencairan Dan Untuk Penerbitan Kartu Kip Kuliah Nah Proses Pencairan Bantuan Biaya Hidup Untuk Pertama Kalinya Itu Biasanya Molor Misalnya Periode Pencairan Untuk Semester Ganjil Itu Startnya September Tapi Di kampus Kalian Bisa Saja Nanti Pencairannya Baru Mulai Di Bulan 11 Bulan 10 Atau Bulan 12 Keterlambatan Itu Tergantung Pada Panjangnya Waktu Seleksi Yang Dilakukan Oleh Masing-masing Perguruan Tinggi Dan Pengajuan Perguruan Tinggi Untuk Proses Pencairan Ke Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Maka Dan Daripada Itu Maka Kalau Memang Niat Kuliah Ya Persiapan Juga Bekal Pertama Untuk Semester Awal Mengantisipasi Kalau Pencairan Bantuan Biaya Hidup Pertama Kalian Ternyata Caranya Telat Lama Padahal Untuk Semester Satu Gara-gara Ada Ospek Dan Lain Sebagainya Biasanya Itu Butuh Biaya Yang Sangat Banyak Ada Kegiatan Inilah Kegiatan Itulah Karena Rangkaian Ospek Panjang Kemudian Disamping Itu Pertama Kali Kalian Kuliah Pasti Diminta Beli Buku Yang Banyak Atau Alat Alat Yang Menunjang Misalnya Laptop Dan Sebagainya Maka Tentu Kalian Perlu Komunikasi Dengan Orang Tua Juga Nah Setelah Cair Apakah Selesai Tidak Nanti Di Akhir Semester Tentu Ada Laporan Pertanggungjawaban IPK Kalian Berapa Kalau IPK Rendah Karena Apa Dan Kalian Harus Menaati Aturan Yang Ada Di Kampus Karena Sewaktu Waktu Keep Kuliah Juga Bisa Dicabut Itu Gambaran Secara Umum Terkait Dengan Dari Proses Pendaftaran Sampai Dengan Nanti Kalian Keterima Itu Alurnya Agak Panjang Ini Sebagai Gambaran Jadi Nanti Video Video Lainnya Juga Sebagai Pelengkap Dan Ini Kita Sajikan Agar Kalian Oh Gitu Semoga Informasi Yang Kita Sajikan Kali Ini Ada Nilai Manfaat Nanti Kita Sambung Dengan Ulasan Video Lainnya Sambung